Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 21 Juni. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 6. Aku ilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Penulis buku Amsal mengidentifikasikan bahwa percaya dalam pimpinan Tuhan sebagai rahasia dalam memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan Kristen. Mari kita lihat kembali bagaimana tuntunan ala pekerja dalam kehidupan Poker T. Washington. Setelah bebas dari perbudakan, Poker kecil bekerja di sebuah pabrik garam. Ayah dirinya mencoba di pertambangan, tapi kerja di situ tidak akan ada kesempatan belajar untuk Poker. Ibunya mencari kemungkinan yang lain dan akhirnya ibunya mendapatkan pekerjaan untuk Poker sebagai seorang pembantu pada seorang wanita dari selatan. Pekerjaannya sangat menarik dan dia punya kesempatan untuk belajar. Tapi sungguh malang Poker. Dia hidup di pondok kecil yang kotor milik janda yang jauh dari keteraturan, kebersihan, selalu memerintah, dan nyonya rumah yang keras. Wanita itu selalu membuat dia kerja dan kerja terus sampai dia merasa puas. Awalnya ini sangat mengecilkan hati, tapi Poker memutuskan mencoba melakukan yang terbaik dan belajar semua hal tentang pekerjaan rumah. Setelah 4 tahun sebagai pelayan, Poker memutuskan untuk masuk ke Hampton Institute di Virginia. Tapi dia tidak punya uang untuk membayar biaya sekolahnya, jadi dia harus bekerja paruh waktu. Suatu hari, dia mendatangi ibu kepala sekolah untuk meminta pekerjaan selama mengikuti perkuliahan. Wanita itu memperhatikannya dan berkata, Kelas sebelah harus dibersihkan. Ambillah sapu dan bersihkan. Poker menyadari bahwa itu adalah ujian pertamanya. Tapi, dia tahu bagaimana melaluinya. Tuhan sudah mengaturnya sampai akhir. Dia membersihkan tempat itu tiga kali dan mengelap kembali empat kali. Tidak ada satupun debu yang tertinggal. Ketika dia sudah selesai, kepala sekolah mengambil sapu tangan putih. Dia menggosokkan pada sebuah meja kayu. Tidak ditemukannya setitik debu atau kotoran. Lalu, kepala sekolah itu berkata, Saya rasa kamu bisa masuk di institut ini. Anak-anak, ini adalah kata-kata terindah yang pernah didengar. Dia telah melewati ujian masuk kampus. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja. Apa cita-citamu ketika engkau besar nanti? Katakan kepada Tuhan apa yang engkau inginkan. Lalu, buat apa yang terbaik. Pekerjaan sekolahmu, musik, pekerjaan, dan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami boleh menyerahkan kehidupan kami selalu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.